Intro Sahabat Investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam Sehat Intro Intro Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di Youtube channel saya Saya Hamdi Asarba ini, di episode yang lalu saya kedatangan tamu Bro Aidil Akbar Majid, seorang financial planner. Di episode yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik, atau bagaimana kita membuat perencanaan keuangan yang baik, atau bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengelola keuangan dengan secara serampangan, dan masih mungkin, masih memungkinkan untuk dikembalikan ke jalur yang benar. Nah Bro Aidil sudah menjelaskan di episode yang lalu. Di episode yang lalu, Bro Aidil juga menyinggung beberapa pilihan investasi, mulai dari kalau yang paling-paling liquid ya, seperti deposito, kemudian dari eksadana, saham, properti, dan yang terakhir yang sedang hype adalah kripto. Nah ini yang menarik, yang mengusik saya untuk bertanya, Bro Aidil ini kan selama ini dikenal sebagai financial planner yang berkecimpung lama di pasar modal. Kok tiba-tiba tertarik di kripto? Karena kalau kita perhatikan di Indonesia sendiri, itu kan masih ada prokons, sebagian orang menganggap kripto ini salah satu investasi yang prospektif, punya masa depan, tapi di sisi lain ada juga sebagai masyarakat yang menganggap ini cuma hype, nggak ada underlyingnya, risikonya tinggi, jangan-jangan ini juga bagian dari seperti kasus robot trading, kemudian binary option, itu beberapa concern masyarakat ya. Jadi saya surprise seorang financial planner punya gelar RFC ya, sama sama saya sebetulnya. Kok bisa tertarik sama kripto, Bro? Coba ceritanya. Jadi gini Bang, tadi benar ya, saya jadi financial planner kan ya sampai sekarang mungkin udah 25 tahun ya, dari zaman dulu di Amerika, terus pulang ke Indonesia, ngembangkan ini di Indonesia. Saya itu sampai 2017, itu masih menjadi salah satu orang yang tidak percaya sama kripto. Opponennya kripto? Opponennya kripto. Kenapa? Karena sebagai financial planner, saya dekat dengan dunia pasar modal, saya juga dulu trader saham, sempat juga trading for living gitu ya, kemudian juga sempat jadi eksekutif juga di asset management, jadi background capital market saya sangat-sangat heavy lah, sama lah kita gitu ya. Nah, apa namanya, jadi saya sama, pola pikirnya sama teman-teman di pasar modal yang lain, bahwa, nah ini mainan apa sih nih gitu kan, gak ada perusahaannya, gak ada underlying assetnya, gak ada cash flow-nya gitu kan, itu kan sebenarnya pola pikir. Nah, kemudian, dan itu buat saya tuh suatu hal yang wajar ketika orang melihat seperti itu gitu. Nah, kemudian saya tuh ketika saya kasih pelatihan materi ke teman-teman financial planner, saya selalu bilang sama mereka, eh, kalau Anda mau jadi sukses financial planner, kalian harus tetap terus belajar, belajari hal-hal yang baru gitu ya. Nah, jadi saya tahun 2017-2018, saya gini, aduh nih, gue kemakan omongan gue sendiri, gitu kan. Jadi, gue ngasih tahu orang untuk belajar hal yang baru, tapi sementara saya antipati gitu sama kripto. Bloking sama kripto. Bloking sama kripto. Ya, semata-mata tadi kan, karena background saya sebagai capital market, melihat dari sisi capital market, gitu kan, pasar modal. Jadi, akhirnya udah, saya bilang, oke nih, saya nggak boleh kayak gini, gitu kan. Saya harus tetap open mind, belajar tentang hal-hal yang baru. Mulailah saya masuk tuh, belajar, kebetulan kan ya, kita teknologi bagus ya, ada YouTube, ada segala macem, pelajarin, baca-baca, cari tahu apa namanya white paper, itu belajar dari nol, bang. Semua istilah-istilah tuh dari nol. Karena kan istilahnya kan berbeda sama di capital market, ya. Ada yang sama, tapi majority beda. Jadi, udah pelajarin, kemudian mulai buka akun, mulai trading, kemudian mulai staking, kemudian farming, gitu ya. Sampai terakhir saya jadi miners. Jadi, saya nggak tanggung-tanggung masuk semua, dan saya pelajarin nggak hanya kripto, tapi saya juga pelajarin juga teknologinya, blockchain-nya. Iya, karena kripto ini hanya salah satu produk. Teknologinya namanya blockchain, dan blockchain ini bisa dipakai untuk berbagai macam produknya banyak. ada NFT, yang kita tahu NFT ya, apa namanya, Gozali, gitu kan. Non-fungible token. Iya, non-fungible token, terus kemudian ada Metaverse, ada IoT, ada Web3, sekarang ada Web5 bahkan ya. Jadi, sebenarnya produknya banyak, dan itu produk turunan dari blockchain, salah satunya adalah kripto. Jadi, blockchain itu kan teknologinya ya. Teknologinya, teknologinya. Nah, jadi memang, ketika kita melihat kripto, kita harus kosongkan pikiran kita, apa yang selama ini kita ketahui dan pelajari di dunia pasar modal. Karena begitu membandingkan kripto dengan saham, itu udah bukan apple to apple. Karena itu udah beda, istilahnya beda hewan, beda binatang, gitu kan ya. Nah, sama-sama binatang, sama-sama produk keuangan, tapi udah beda sama sekali. Ibaratnya yang satu mungkin unggas, yang satu melata, gitu kan, udah beda jauh. Nah, jadi, yang paling dekat apa sih dengan kripto? Yang paling dekat dengan kripto, kan ini udah jelas ya, digital asset, gitu ya, aset kripto atau di luar negeri sebutnya dengan digital currency, mata uang digital. Maka, ketika kita mau lihat kripto, ya kita harus bandingkan juga dengan mata uang, yang fisik. Ada US dollar, ada rupiah, ada yen, ada euro, dan sebagainya. Walaupun Bank Indonesia awal-awal sudah menyatakan bahwa kripto tidak akan pernah jadi kripto di Indonesia, kan? Iya, betul. Itu benar. Akulannya ada, undang-undangnya ada. Kita setuju dengan hal itu. Jadi, makanya kenapa di Indonesia kripto dijadikan aset. Aset, ya. Iya, kan? Bentuknya aset di bawah BAPT. Iya. Jadi, kita harus melihatnya dari sudut pandang seperti itu. Bahwa mata uang itu kan terjadi, penguatan atau pelemahan itu kan terjadi dari sisi ekonomi secara global, secara nasional, dan juga dari sisi supply and demand. Iya, kan? Dollar menguat karena banyak transaksi pembayaran, beli minyak, beli gas, beli batu bara, trade financing, ya kan? Import-export, pembayaran pakai dolar. Sehingga permintaan dolar naik, dolarnya menguat. Nah, itu juga terjadi sama dengan kripto. Jadi, kalau tanya underlying asetnya ada nggak? Nggak ada. Sama seperti dolar. Ada nggak underlying asetnya? Nggak ada juga. Itu kan hanya kepercayaan saja. Zaman dulu, sampai dengan tahun 1971, memang ada emas dipakai sebagai underlying. Underlying-nya, ya. Tapi pasca itu kan 70-an ke sini kan udah nggak ada lagi. Jadi, hanya kepercayaan orang terhadap mata uang tersebut, kemudian kegunaan. Semakin banyak kegunaan atas mata uang tersebut, Berarti demand-nya tinggi. Semakin demand-nya tinggi, maka teori supply demand terjadi, maka harganya akan meningkat. Nah, itu yang kita harus lihat dari sudut pandang kripto yang berbeda dengan produk-produk di pasar modal. Cuma kalau currency itu kan ada regulatornya. Misalnya dalam ini central bank. Central bank kan itu yang sebagai regulator dalam penerbitan fiat money dan juga peredarannya. Kalau kripto, setahu saya itu kan tidak ada. Justru kan penemu kripto ingin menghilangkan fungsi regulatory, central bank. Mereka hanya mengandalkan pada teknologi blockchain tadi. Dimana ininya? Gimana kita bisa percaya bahwa ini nggak ada regulatornya? Jangan-jangan ini cuma permainan orang-orang tertentu yang suatu saat bisa menjadikan kita korban. Siapa yang bisa kita percaya? Nah, justru itu. Memang keindahan dari kripto itu, itu kan adalah justru di konsensus yang disebut dengan desentralisasi. Jadi, lawan dari sentralisasi. Ada central bank, ini desentralisasi justru. Nah, siapa yang menjaga kripto ini? Yang menjaga adalah kita semua, komunitasnya. Jadi, tidak ada satu pihak pun yang punya kekuatan untuk mengontrol kripto ini. Sehingga kita saling kontrol, saling cek and re-cek. Cek and balance. Nah, tapi memang untuk melakukan transaksi, transfer, pembayaran kalau di luar negeri dan sebagainya, itu kan harus ada perpindahan dari satu wallet ke wallet yang lain. Nah, itu ada namanya validator. Nah, validator ini sebenarnya inilah pekerjaan si kripto mining tadi. Miner. Miner tadi. Karena kita menaruh, kita invest dalam mesin komputer dengan kapasitas yang kuat, mesinnya kita masukkan ke dalam ekosistem, dia akan melakukan validasi, nah atas validasi itu kita akan terima fee. Fee. Dalam bentuk coin ya? Ya, betul. Dalam bentuk coin, kan? Kalau selama ini kita transfer antar bank, kita kan bayar tuh. Ada yang, kalau BI Vest sekarang 2.500, selanjutnya ke BI gitu kan. Kalau bank biasa ada yang 5.000, 6.500, ya kan? Nah, itu kan biasanya untuk BI bayarnya 2.500, sisanya dibagi-bagi tuh. Bank pengirim dapat mungkin 60%, bank peterima dapat 30%, atau mungkin buat bank pengirim aja semua misalnya gitu ya. Nah, itu digantikan fungsinya oleh si miners tadi. Nah, jadi inilah ekosistem dan konsensus inilah yang nanti menentukan apa namanya, bagaimana kripto ini bekerja. Dan teknologi dari blockchain ini, justru teknologi yang satu, dia transparan, bisa dilihat oleh semua orang, gitu ya. Terus kedua, apa namanya, tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dipalsukan. Jadi kalau kita bicara teknologi blockchain, justru ini teknologi yang sangat bagus untuk masa depan, bahkan mungkin kalau kita punya cita-cita menghilangkan korupsi dan sebagainya, ini justru yang paling bagus teknologinya. Ya, terutama kalau di Indonesia mungkin kita bisa pakai untuk dokumen-dokumen pemerintahan. Misalnya, contoh, sekarang kan lagi rame tuh. Kasus sertifikat palsu ya? Iya, sertifikat palsu, mafia tanah. Mafia tanah, ya. Sertifikat ganda. Nah, kalau sertifikat itu dimasukin di blockchain, nggak bisa digandakan. Nggak bisa dipalsukan. Karena sekali tertulis, tanah ini, rumah ini, atas nama Bang Hamdi, udah, nggak bisa lagi akbar ngaku-ngaku. Karena saya pernah baca, untuk mengubah satu data di blockchain, itu paling tidak harus 50% persatu harus sepakat untuk mengubah. Jadi memang kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Artinya kan harus 50% plus satu komunitas itu sepakat untuk melakukan kejahatan. Bisa hanya kalau mengubah, kan? Iya, iya. Nah, jadi konsensusnya bisa dibegir itu. Dan itu nggak pakam 50 persatu, bisa 70 persatu, bisa 90 persatu. Itu kesepakatan? Kesepakatan. Kesepakatan atas proyek yang akan dibuat di dalam kripto itu, yang kita bisa baca di namanya white paper. Bagaimana blockchain ini dan kripto ini dibuat dengan, apakah menggunakan kesepakatan konsensus tadi, apakah menggunakan smart contract. Smart contract kan dipakai untuk menjalankannya. Jadi secara otomatis nanti, apabila terpenuhi unsur di dalam smart contract, maka dia akan jalan, gitu ya, kriptonya. Nah, jadi itu. Jadi kalau bicara masalah penjaminan transaksi, segala macam, itu sudah otomatis tadi, si blockchain-nya sendiri sudah melakukan itu. Dan bahkan teknologi blockchain ini bisa dipakai tadi, buat dokumen, buat pemerintahan, buat KTP, buat SIM, buat BPKB, ya, sertifikat. Itu hal-hal yang selama ini mungkin mengganggu kita, karena ada mafia lah, ada duplikasi lah. Ada bodong, segala macam. Bodong lah, segala macam, itu hilang. Kalau semuanya menggunakan teknologi blockchain, gitu. Kita nanti lagi kan pemilu nih, harusnya pemilu juga bisa dengan blockchain, dong. Harusnya begitu. Supaya suaranya nggak double, gitu. Suaranya nggak double, suaranya nggak hilang, suaranya nggak dicolong. Bisa itu ya? Bisa, bisa sekali. Tinggal masalahnya mau penggaya. Cuman tantangannya akan berat, gitu ya. Tantangannya akan berat. Pemilu dilakukan dengan sistem blockchain, ya. Ya, kita mulai dari yang simple-simple dulu lah. Tanah, sertifikat-sertifikat, gitu lah. Ya, kembali ke underlying nih. Kalau di saham itu kan, saham itu kan boleh dibilang itu adalah klaim kita terhadap perusahaan. Artinya kalau kita punya satu saham perusahaan ABCD, gitu. Artinya kita punya satu persekian bagian dari perusahaan itu. Jadi, in-care perusahaannya dilikuidasi, kita dapat sebagian asetnya. Apakah kripto juga berarti demikian ya? Kalau kita punya satu coin, bitcoin misalnya. Kalau nanti proyeknya dilikuidasi, kita akan dapat satu bagian, gitu. Sepersikian bagian. Bisa nggak itu dianggap sebagai klaim terhadap proyek? Nah, jawabannya tidak. Tidak. Maka karena tadi sudut pandangnya beda. Ini saya tambahin ya. Saya gini, Bang. Sama nih, kita pakai contoh. Bang Hamdi punya 1 miliar rupiah. Anggap kekayaan negara ini seribu triliun. Bisa nggak 1 miliar rupiah yang punya Bang Hamdi itu dianggap 0,001 milik negara? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Negara ini ya milik kita semua, penduduknya. Tapi, apakah kekayaan? Kalau kayak gitu kan, enak dong tuh si para taipan-taipan milioner yang punya duit triliunan. Dia klaim. Makin banyak, terus dia klaim ini negara gue. Oke. Sama. Sama gitu ya. Ya, jadi kripto sama seperti itu. Jadi tidak bisa diklaim bahwa dia punya itu. Karena kalau kayak gitu, nanti akhirnya yang terjadi apa? Jadi para taipan tuh bilang, wah kalau gitu hasilnya diapkan dari negara ini, kan gue kekayaan gue kan 23% dari total kekayaan Indonesia. Berarti gue bisa ngambil 23% dong dari apa yang diapkan negara ini. Kan nggak bisa. Maksudnya gini ya, orang kan selama ini, karena kita di pasar modal, orang anggap gue punya saham, satu saham perusahaan ABCD. Artinya gue memiliki, punya kepemilikan atas perusahaan tersebut. Betul. Apakah kripto juga represent kepemilikan kita terhadap, nggak? Tidak. Tidak. Ya, jadi memang sudut pandangnya memang beda tadi. Makanya kalau didekatkan, berarti dekatkan ke mata uang tadi kan? Dengan kita memiliki mata uang dalam mata uang rupiah, bukan berarti kita memiliki klaim bahwa kita pemilik sekian persen mayoritas. Nanti kalau kayak gitu nanti enak yang para top 10 taipan-taipan Indonesia, dia punya negara gini, gitu kan ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu sih pendekatannya. Kalau gitu, kalau orang mau invest di kripto, apa yang harus dia lihat ya? Kalau di saham misalnya, kalau kita ikut IPO kan ada prospektus, kita baca isi prospektusnya, kita lihat managementnya siapa, prospect bisnisnya gimana. Nah, kalau di kripto apa yang kita lakukan? Ada. Ada nggak fundamental analysis di kripto? Ada, ada. Jadi di kripto sama seperti instrumen yang lain, ada fundamental, ada technical. Cuma memang beda. Kalau technical sama. Karena kan kita baca charting. Tapi kalau fundamental, nah fundamental yang beda. Pertama, nomor satu, kita harus tahu dulu, kripto itu kan lahir dari sebuah project biasanya. Ini mata uang ini lahir untuk tujuan apa? Jadi kita harus tahu dulu. Gitu ya. Misalnya dia lahir untuk sebuah project. Nah, projectnya ini project apa? Gitu kan? Mau dipakai buat apa? Skalanya seberapa besar? Gitu kan ya? Kemudian ada komunitasnya nggak? Ada penggunanya nggak? Jadi, bisa juga kripto yang dibikin hanya untuk satu sekelompok. Ya. Tapi bisa juga kripto yang dipakai untuk segala macam project. Nah, semua informasi itu bisa didapatkan di yang namanya white paper. White paper. Kalau saham kan prospektus. Kalau di kripto namanya white paper. Jadi kita lihat dulu fungsi dan kegunaan. Kedua, kita lihat juga project-projectnya. Ketiga, seberapa besar project ini? Scalability-nya. Ya kan? Keempat, kita lihat juga si developernya siapa. Kelima, nggak ada salahnya kita lihat apakah ada venture capital yang juga berminat pada project-project ini. Karena venture capital kan juga punya analisa tersendiri. Sebelum dia invest, dia masuk kan dia pasti sudah melakukan due diligence. Nah, kesemua ini plus tambahan-tambahan yang lain termasuk juga nanti tokenomics-nya. Bagaimana mereka mengatur peredaran kripto. Nah, ini nanti yang akan menentukan apakah kripto ini layak untuk diinvestasikan, layak untuk dibeli. Atau, ah ini cuma kripto main-main. Nah, itu informasi itu investor bisa akses di mana tuh? Banyak. Jadi, nomor satu di white paper bisa. Kemudian kedua, ada satu website namanya CoinMarketCap. CoinMarketCap. Itu kita bisa buka di situ, kita bisa research. Karena di situ dia ngumpulin semua data termasuk berita-berita tentang suatu kripto. Jadi, kita bisa lakukan analisa dulu, kita baca-baca. Tapi, ada juga beberapa kripto yang dimulai sebagai lucu-lucuan. Ya, contohnya kayak Dogecoin. Itu dimulai hanya untuk lucu-lucuan untuk ngeledek orang yang investasi di Bitcoin. Waktu itu zaman dulu. Ya kan? Tapi kemudian ketika seorang bernama Elon Musk mengatakan bahwa, Eh, karyawan gue di Tesla pada pegang Dogecoin. Ini kayaknya bisa dijadiin mata uang nih. Langsung naik. Jadi, memang sangat-sangat, apa yang namanya? Tergantung sama pom-pom ya? Ya, bisa disebut pom-pom. Kalau untuk yang tidak punya fundamental ya. Oke. Ya, tapi kalau yang dia punya fundamental, jelas proyeknya, dipakai buat apa, peruntukannya jelas. Semakin banyak proyeknya, maka semakin banyak orang akan beli kripto ini dipakai untuk misalnya alat pembayaran, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka supply demand lagi. Makin banyak orang yang minta, maka harganya akan alat pembayaran. Jadi itu ya, kalau di saham tadi kita sudah bahas bahwa investor harus baca perspektus. Walaupun mungkin tidak banyak orang yang baca, jarang yang baca sampai detail, gitu. Di kripto katanya juga begitu, white paper itu mungkin sebagian besar orang tidak baca, karena mungkin sudah tulisannya kecil, bahasa Inggris pula. Jadi, sama kayak di saham, gitu. Nah, kalau kita bicara risiko, kan dikatakan bahwa risiko di kripto lebih tinggi dibandingkan saham. Karena kalau di saham, kalaupun sahamnya tidak jadi gocap, tapi perusahaannya masih ada. Jadi, kalau perusahaannya dilikuidasi, diharapkan investor masih dapat sekian bagian, gitu. Nah, kalau di kripto, kalau tiba-tiba hilang, artinya risikonya 100% hilang, gitu ya? Iya, betul. Betul, gitu. Jadi, itulah salah satu risiko terbesar di kripto. Kalau dia proyeknya tidak jelas, tidak ada komunitasnya, diterbitkan oleh orang yang tidak jelas, itu bisa jadi dipakai untuk tempat ngeruk uang investor. Nah, dan itu sudah banyak kejadian. Nah, itu yang terakhir, yang Luna gimana, tuh? Nah, kalau Luna lain lagi kasusnya. Kalau Luna lain lagi kasusnya. Kalau Luna itu memang dia punya stable coin. Jadi, Luna itu ada dua coin. Ada coin Lunanya, ada stable coin-nya. Nah, stable coin-nya itu dijamin dengan algoritma. Jadi, stable coin itu adalah coin yang namanya stable, berarti stabil. Anda lainnya fiat money, kan? Anda lainnya adalah fiat money, biasanya. Nah, si Do Kwon ini bikin stable coin dengan underlying algoritma. Jadi, bukan fiat money, bukan kayak USDT. Bukan kayak USDT, bukan kayak USDC. Jadi, tidak ada underlying fiat money. Itu aja dari awal sudah bahaya, sebenarnya. Tapi, dia percaya bahwa algoritma-nya dia bisa menyesuaikan dengan kondisi market yang volatile. Jadi, sebenarnya itu agak sedikit keluar dari fungsi kripto di awal. Tapi, apakah dibilang dia ragpul? Belum tentu juga. Ragpul itu adalah orang yang mengeruk uang. Tidak tahu. Apakah itu ragpul? Belum tentu juga bisa dibilang seperti itu. Makanya penting sekali untuk kita mengetahui proyeknya. Seberapa luas kripto ini dipakai. Seberapa besar komunitasnya, fungsinya dipakai buat apa aja. Dan, kalau memang masih ada teman-teman yang pengen nyoba, coba aja. Ya, sama seperti saham. Pada saat kita awal mau masuk saham, kan belilah saham-saham blue chip. Gitu kan? Ya, stabil. Perusahaan sudah besar. Jelas produknya. Ya kan? Produknya jelas. Sama, kripto juga sama. Kalau kita mau nyoba masuk kripto, yaudah. Masuk aja ke perusahaan yang, apa, ke coin yang top 10-nya aja dulu. Ya kan? Yang jelas, sudah besar, kapitalisasi pasar yang besar. Kayak bitcoin, ethereum, gitu. Solana, misalnya. Nah, itu relatif resikonya lebih kecil dibandingin coin-coin yang nggak jelas. Yang micin. Yang micin. Atau gorengan kalau di saham. Iya, betul. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah faktor resikonya. Nah, tapi di saat yang bersamaan, ada faktor keuntungannya. Nah, ketika faktor resikonya besar, tapi juga potensi return-nya atau potensi keuntungannya juga besar. Kalau kita main di kripto, itu biasanya keuntungan 10-20% kecil. Karena kita biasanya nanyanya berapa X, berapa kali. Kalau 1 kali kan berarti 100%. 2 kali, 2 X berarti 200%. Nah, terutama untuk tadi tuh. Si micin-micin itu. Tapi balik lagi, micin itu sama seperti, tanda kutip, saham gorengan, istilahnya kan. Ada, ya, risk and return lah. Risk and return, ya. Risk and return. High risk and return. High risk and return, gitu kan. Jadi, kalau ada potensi dia naik gede, tapi juga ada potensi dia akan hilang kalau nggak jelas proyeknya. Gitu. Oh, gitu. Artinya, sebagai salah satu produk investasi bisa dipertimbangkan, ya. Ya, jadi saya melihat gini, bahwa ini kan terjadi pergeseran, ya. Terutama untuk generasi millennials, generasi Z, di mana mereka udah belajar juga tentang saham. Kemudian, mereka juga secara risk profilnya juga agresif. Biasanya karena masih muda, usianya, gitu kan. Terus, kemudian, secara penggunaan dana juga mungkin nggak terlalu besar, gitu ya. Ya, tiketnya mungkin sekali invest. Rata-rata kalau nggak salah, itu sekarang dengan jumlah investor kripto yang 14 juta, 15 juta, tiket per satu akun itu kalau nggak salah cuma 1 juta. 1 juta, ya. Nah, jadi masih kecil sebenarnya. 2 juta, ya. Ya kan, dibandingin yang saham. Dari market cap sebenarnya masih kecil. Dari market cap sebenarnya masih kecil, gitu ya. So, jadi, apa namanya, mereka bisa menggunakan kripto sebagai alternatif. Karena kenapa? Kalau kita lihat return on investment dari saham, dari reksadana saham, sekarang kan mungkin agak susah, ya. Tidak seperti zaman dulu. Zaman kita kan, 10 tahun yang lalu, gitu ya, 15 tahun yang lalu, saya masih ingat tuh, wah, reksadana saham masih bisa dapat 18, kita kan dapat 20, meskipun nggak menjamin. Tapi, paling nggak, apa, past performance-nya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini kan cari 10%-nya susah, gitu ya. Cari 12% susah. Nah, sudah bisa menggunakan kripto-kripto yang, tadi saya bilang yang blue chip, ya. Kita fokus aja mungkin Bitcoin sama Ethereum lah. Dua itu kan terbesar, ya. Yang lain kan kecil-kecil-kecil, Ethereum, Bitcoin, Binance, misalnya. Tiga itu terbesar, gitu. Nah, kita udah bisa mulai, terutama untuk millennial, dan risk profilnya harus agresif, ya. Kita udah bisa mulai memix, mencampur, gitu ya. Menggunakan kripto ini untuk nge-push return, memboosteng return dari investment kita, contohnya buat dana pendidikan anak, misalnya. Ya kan, dana pendidikan naik 15% setahun, 18% setahun. Sebenarnya kalau kita masuk ke capital market, cuma dapat, kalau yang investment ya, bukan trading ya. Kalau investment, rutin, dollar cost averaging, paling dapat 10, 12%. Nah, nyari ekstra 3-5%, bolehlah. Ya, masuk 10% portfolio, 20% portfolio masuk ke situ. Jadi, ini sebagai financial planner nih, merekomendasikan bahwa kripto sebagai salah satu produk investasi ya, tergantung tujuannya tadi ya. Yes, tergantung tujuannya, tergantung profil resikonya, dan nanti mixnya tetap di-mix dengan produk yang udah ada konvensional. Sambil dia belajar mengenali resikonya. Oke. Jadi, ya kalau buat pemula yang mau masuk di kripto, di investasi di kripto, apapun, trading atau apalah, tadi udah singgung ya, harus baca web paper, kemudian lihat juga developernya siapa, ya banyak hal ya. Ya, sebagai ini nih, sebagai perencana keuang, saran tuh yang mau mulai ini, dia mulai dari mana sih? Kan di kripto tadi bisa trading, bisa investing, bisa mining, kemudian apa lagi tadi, staking, sebagai ini gimana sih? Kalau mau masuk, mulai dari mana nih? Ya, kita mulai mungkin dari investing dulu ya. Yang paling gampang, karena ini menduplikasi atau memirroring seperti yang kita lakukan di pasar modal. Ya, lakukanlah teknik yang sama, dollar cost averaging, artinya kita invest rutin, apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, dengan nominal yang kecil. Yang paling penting syaratnya adalah, satu, profil risiko tadi, kedua, harus, dan ini berlaku untuk semua investasi sih namanya, harus menggunakan uang dingin. Ya, uang investasi memang untuk jangka panjang. Jangan uang buat belanja bulanan dipakai. Jangan uang buat bayar cicilan rumah, sama KPR dipakai, jangan. Apalagi pinjol. Apalagi pinjol. Gak boleh, itu big no. Jadi, harus benar-benar uang dingin yang memang kita gak pakai. Contoh, kayak sekarang crypto lagi turun, ya sudah. Karena nanti kan ada turun, ada naik. Sama seperti saham juga gitu. Ada turun, ada naiknya, ada masanya. Ada rotasinya juga. Jadi, itu. Penggunakan uang yang dingin, dan kemudian mulailah coba dulu latihan dengan investasi rutin dulu. Apakah 100 ribu? Nah, enaknya kalau crypto itu kan bisa mulai dengan nomina kecil. Gak ada lotnya gitu. Iya, gak ada lotnya. Jadi, bisa dengan 10 ribu, 50 ribu sudah bisa mulai. Kita buka wallet, kita pakai exchange yang ada di Indonesia, sekarang ada 25 yang sudah punya license. Nah, kita pakai situ, kita buka, kita transfer uang, kemudian kita mulai beli. Kemudian belilah crypto-crypto dimulai dari yang paling kecil dulu resikonya. Jadi, mulai dari stablecoin dulu. Ada USDT, ada USDC gitu ya. Kemudian masuk ke yang big cap, misalnya bitcoin atau ethereum. Nah, enaknya di sini kan bisa fraction. Beda sama saham. Kalau saham kan mainnya lot-lotan. Kalau crypto, kita investnya sesuai dengan jumlah uang yang kita masuk. Jadi, kalau harga bitcoin-nya misalnya di harga 500 juta, kita cuma punya uang 50 ribu, kita dapat 0,000 scan coin. Nah, itulah. Kita cicil aja rutin tiap bulan. Apalagi saham lagi turun. Ini kesempatan untuk beli, dan invest buat jangka panjang. Nanti lihat, ketika marketnya sudah berbalik arah, kita bisa hitung berapa ROI-nya, non-investment kita. Nanti kita bandingkan dengan investasi konvensional kita. Tapi kalau masih baru-baru, ya kita besarkan portfolio di investasi konvensional, ini kita mulai 10%, 15% dari investasi kita. Misalnya, di sini 500 ribu, berarti di sini 50 ribu. 50 ribu. Kalau di sini sejuta, di sini 100 ribu. Nanti dalam perjalanannya, kita ada lihat hasilnya. Oh, ternyata ini oke ya. Boleh nggak saya gedein lagi? Silahkan. Tinggal diatur aja balansenya. Sampai nanti seperti saya, di sini 95%, di sini 10%. Jadi sekarang 90% di kripto. 95% di kripto. Wah, gila. Berarti risk taker. Very, very agresif. Very agresif. Nah, kemudian kalau trading mungkin juga kan? Iya, trading sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Cuma balik lagi kan, kalau trading kita butuh waktu, lakukan analisa, charting, dan sebagainya. Baca chart, baca tools, tarik garis, dan lain sebagainya. Kalau memang punya passion seperti itu, suka duduk depan layar, silahkan. Kalau saya nggak punya waktu. Saya paling, karena enaknya juga, kripto ini kan 24 jam. Jadi, kalau saya mau trading, biasanya trading malam, jam 11, jam 10 malam waktu Indonesia, itu market Amerika. Tapi kriptonya berlangsung 24 jam. Jadi, kalau siang saya, waktunya habis untuk kerja, ngantor, untuk ngajar, seminar, paling malam sebelum tidur, sempetinlah jam 10, sampai jam 12, trading dulu satu jam. Main pendek aja, naik sekian poin, lepas. Jadi, untuk ngasah, ini aja sih, untuk ngasah. Instinct tradingnya. Instinct tradingnya, supaya nggak hilang aja. Demikian teman-teman investor, pembicaraan, atau bincang-bincang saya dengan Bro Aidil Akbar. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.